Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Bapak-Ibu sekalian Yang paling mahal dalam hidup ini Kalau bentuk karunia adalah ketenangan Punya apapun kalau hati selalu resah dan gelisah Tidak bisa menikmati apapun Waktu Ibu beli paket itu bagaimana Langsung bahagia ketika datang paket pesenan Berapa banyak yang nunggu paketnya resah Ketika datang paket jengkel Karena bahannya tidak cocok Betul pu? Berapa banyak ketika kita mendapatkan yang kita inginkan Malah tidak bahagia Karena tidak cocok Berikut ini kajian sederhana Bagaimana kita bisa menikmati hidup ini Dalam keadaan apapun Kita bisa lihat saudara kita di Palestina Rumah hancur Istri tidak ada Suami wafat Orang tua Anak terbunuh Tapi kelihatan wajahnya itu begitu Ajeng Nah harusnya seperti ini Jadi yang orang-orang yang ingin bahagia Setidaknya kita harus paham Dalam hidup ini hanya ada empat kejadian Hanya ada empat Satu kita dapat karunia dari Allah Yang kedua dapat musibah Benar Yang ketiga kita berbuat baik Yang keempat kita berbuat salah Nah kunci ketenangan itu Memang kalau di Al-Quran Cuma satu jalurnya Aradu ayat 28 Alladina amanu Wa tatma'innu kulubuhum Bidhikrillah Ala Bidhikrillah Tatma'innu kulubuhum Orang-orang yang beriman Tentram hatinya dengan Mengingat Allah Ketahuilah Camkanlah Hanya Dengan mengingat Allah Hatimu akan tentram Jadi sumber masalah terbesar Dalam hidup kita itu Sebetulnya adalah Kurang ingat Allah Masih ingat rumusnya T J R Telat Kembali ke Allah Jarang ingat Allah R nya R nya Ragu kepada Allah Ini rendah hati semuanya ya Sudah tahu tapi diam aja Itu salah satu membuat saya bahagia ya Harusnya bagaimana C B B Y Ini kepaksa diulang-ulang Karena kelihatannya perlu pengulangan Saya tidak menyebut Temu dah lupa ya Karena perkataan yang membuat bahagia itu hanya perkataan yang baik Coba Ini kok Asal Bodoh-bodoh Itu bikin sakit hati diri dan sakit yang lain Tidak ada gunanya Harus yang baik Cepat Kembalikan kepada Allah Banyak Mengingat Allah Dan Yakin Baik Kita sederhanakan saja Mau bahagia ya sudah Empat ini amalkan Ingat ke Allah nya Syukur, sabar, ikhlas dan Segera tobak Diberi nikmat Bersyukur Jadi nikmat itu Tidak jaminan bahagia Yang membuat bahagia adalah Syukur Dapat apapun Kalau kurang syukurnya Tidak bisa bahagia Jadi salah ya Kalau ada yang mengatakan Wah dapat rumah bagus Dapat kendaraan bagus Dapat ini bagus Dapat untung besar bahagia Tidak Tidak Bahagia itu Bukan pada pemberian Berupa dunia Tapi pada Syukur Jadi mau dikasih Apa saja oleh Allah Dunia berikut isinya Kalau tidak punya syukur Tidak bisa bahagia Halo Jelas atau jelas Hai begitu Jadi kalau kita Kurang bahagia Artinya kurang apa Mantap sekali Apa itu syukur Apa itu syukur Lewat orang tua Lewat istri Tapi prinsipnya Semua nikmat itu Wama bikum min ni'matin Wamin Allah Dari Allah Nah orang tidak syukur Enggak ke Allah Melihat bahwa Nikmat itu hasil Terima kasih Hasil perjuangan Hasil pengorbanan Hasil pikiran Orang tidak ingat Kita dapat apapun Sekecil apapun Itu Allah yang ngasih Jadi tidak ada Satu pun Bentuk nikmat Mulai dari yang besar Sampai yang halus Kecuali pasti Itu dari Allah Orang syukur Begitu keyakinan Orang tidak syukur Tidak Melihat dunia ini Yang dia miliki itu Adalah milik saya Hasil ide saya Kerja keras saya Ini hasil Perjuangan dan pengorbanan Saya 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 Nah Itu sumber penderitaan Atau Melihat nikmat itu Dari makhluk Bukan dari Allah Makhluk itu jalan Ini dari fulan Ini dari fulan Harusnya Ini dari Allah Lewat fulan Saya Sembuh Dari Allah Lewat dokter Lewat obat Nah Kalau tidak berhasil Nyambung ke Allah Pasti tidak tenang Syiri syukur yang kedua Lidah Afdul doa Alhamdulillah Selalu memuji Allah Dalam segala keadaan Jadi Apa yang terjadi pada diri Sudah pasti Ijin Allah Bukan Tuhan Diam Apapun yang terjadi Pada diri kita Ijin Allah Bukan Nikmat Ijin Allah Bukan Musibah Ijin Allah Bukan Adakah perbuatan Allah yang jelek Adakah perbuatan Allah yang salah Ketipu Baik Buruk Baru juga Stres Nyebut Baik Takut Ketipu Nyebut Buruk Takut Salah Coba Setiap Yang terjadi Dengan Ijin Allah Bukan Nikmat Datang Dengan Ijin Allah Bukan Musibah Terjadi Dengan Ijin Allah Bukan Dapat Karunia Dengan Ijin Allah Apakah Ada Perbuatan Allah yang Salah Yang jelek Yang kurang Ketipu Bagaimana Ketipu Ijin Allah Bukan Baik Buruk Tergantung Tergantung Kalau benar Menyikapinya Jadi baik Musibah Seberat Apapun Kalau benar Menyikapinya Jadi baik Malah Jadi Pahala Malah Jadi Penggugur Dosa Malah Jadi Pengangkat Derajat Jadi Yang jadi Masalah Bukan Kejadiannya Melainkan Sikap Terhadap Kejadian Nah Kalau ditipu Ketipu Syukur Atau Sabar Ini pertanyaannya Syukur Atau Sabar Tergantung Ibu Kalau ketipu Syukur Atau Sabar Sudah Ya Dengerin Ya Sabar Ya Syukur Gitu Kan Sudah Pernah Diajarin Disini Sakit Gigi Sabar Atau Syukur Ya Sabar Ya Syukur Untuk Yang Sakitnya Sabar Yang Tidak Sakitnya Banyak Mana Yang Sakitnya Ketika Sakit Gigi Banyak Yang Sakitnya Banyak Yang Tidak Sakitnya Coba Coba Dipikir Dulu Astag Assalamuala Gini Kalau Pengajian Belum Makan Gini Tenang Sakit Gigi Sabar Atau Syukur Ya Sabar Dan Syukur Untuk Yang Sakit Sabar Yang Tidak Sakit Mana Yang Lebih Banyak Yang Sakitnya Atau Yang Tidak Sakitnya Jadi Kalau Sakit Gigi Artinya Lebih Banyak Sabarnya Atau Syukurnya Cerdas Sekali Jadi Ini Yang Bikin Bahagia Tuhan Dirin Fokus Kepada Karunia Kita Fokus Kepada Yang Kita Anggap Pahit Itu Yang Membuat Kita Sengsara Lihat Nabi Yusuf Dimasukkan Kesumur Anak Kecil Dimasukkan Kesumur Diambil Oleh Para Pedagang Budak Belian Jadi Budak Belian Udah Gitu Dipenjara Begitu Panjang Perjalanannya Hasilnya Apa Jadi Pembesar Di Mesir Ketika Kakak Kakaknya Itu Akhirnya Mengetahui Balas Dendam Atau Tidak Tidak Karena Lebih Banyak Mensyukuri Semua Kepahitan Itu Rangkaian Perjalanan Menuju Kebahagiaan Kalau Disyukuri Kita Suka Tidak Fokus Kepada Nikmat Fokusnya Justru Kepada Yang Pahit Ada Teman Dua Nyebelin Sama Kita Ada 50 Yang Baik Kita Kita Fokus Kepada Yang Sebel Jadi Menderita Benar Halo Sakit Kepala Sabar Atau Syukur Banyak Mana Harusnya Makan Alhamdulillah Ya Allah Hanya Sakit Kepala Mata Telinga Norma Mulut Aduh Semua Norma Terima Kasih Ya Allah Engkau Berikan Sehat Sebegini Besarnya Dan Hanya Sakit Kepala Dan Ini pun Alhamdulillah Pasti Ini Jadi Penggugur Dosa Astagfirullah Begitulah Hatim Kalau Mau Bahagia Maaf ya Kita Sedikit Sekali Orang Yang sibuk Melihat Nikmat Dari Allah Benar Perusahaan Yang tadinya Untung Harusnya Seratus Juta Ternyata Dia Hanya Untung Sembilan Puluh Juta Rugi Atau Untung Banyak Aduh Rugi Karena Dia Ngitungnya Yang Tidak Ada Menurut Dia Padahal Menurut Allah Ya segitu Yang akan Dia Kasih Rugi Ini Perusahaan Begitu Syukur Gak ada Bertambah Karunia Dengan Kita Merasa Rugi Rugi Itu Kalau Tidak Syukur Perusahaan Rugi Untung Atau Rugi Stres Ini Pertanyaannya Rumit Kalau Kita Ketemu Orang Pemarah Dia Marah Marah Ke Kita Bersyukur Atau Sabar Syukur Bukan Kita Yang Jadi Pemarah Kita Kecopetan Sabar Atau Syukur Syukur Bukan Kita Copetnya Benar Eh Ini Serius Sedirin Ibu Enggak Bisa Marah Sama Saya Makanya Bu Udah Lapa Hidup Bersyukur Aja Enak Ya Pokoknya Kalau Dimarah Oleh Istri Misalkan Dua Jam Hanya Dua Jam Ya kan Sehari 24 Jam Yang 22 Selamat Betul Ini Serius Kalau Sakit Juga Alhamdulillah Sakit Kalau Misalkan Kehilangan Sesuatu Lihat Yang Tidak Hilangnya Lihat Yang Tidak Hilangnya Misalkan Ada Jatuh Luka Disini Lihat Yang Tidak Lukanya Lihat Siapa Yang Nolongnya Bagaimana Tiba-tiba Ada Yang Nolong Bukankah Itu Dari Allah Ada Yang Bawakan Ke Rumah Sakit Tempatnya Ada Dokternya Ada Kenapa Kita Tidak Syukur Hanya Lihat Luka Terus Kenapa Ini 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 Salah Sibuk Sibuk Melihat Yang Tidak Cocok Dengan Keinginan Makanya Susah Susah Kalau Orang Fokus Kepada Yang Tidak Cocok Dengan Keinginan Yang Menderita Syukuri Masya Allah Walaupun Kita Ditipu Dihianati Apapun Pasti Lebih Banyak Nikmat Yang Allah Beri Dibanding Musibahnya Benar Jangan Fokus Kepada Yang Pahit Fokus Kepada Harun Ya Allah Pernah Dengar Cerama Dokter Asep Tentang Ada Seorang Anak Kecil Yang Sakitnya Parah Parah Koma Tapi Ibu Bapaknya Ini Selalu Menyebut Alhamdulillah Ya Allah Anaknya Tidak Sadar Alhamdulillah Kenapa Bapak Alhamdulillah Alhamdulillah Ada rumah sakit Yang mau Nolong Alhamdulillah Ada dokter Yang Itu dihitung Oleh beliau Rumah sakit Ada tempat Tidur ICU-nya Kebuka Ada dokter Yang ngurus Ini dihitung Anak Memang sakit Tapi Tidak lupa Kepada Memberi karuni Sesudah Dioperasi Ya dokter Asep Dokter Ahli bedahnya Kemudian Tangannya Bergerak Sedikit Alhamdulillah Hanya Bergerak Jari Sedikit Disyukuri Luar Biasa Tidak Fokus Kepada Badan Yang Sedang Tidak Sadat Tapi Fokus Kepada Tangan Yang Bisa Bergerak Dan Sembuh Itu Anak Padahal Sembuhnya Sedikit Sekali Kata Dokter Ini Sangat Besar Kemungkinan Ini Pertolongan Allah Karena Ibu Bapaknya Fokus Bersyukur Kalau Suami Ngorok Gimana Sabar Atau Syukur Ngorok Itu Artinya Suaminya Masih Hidup Betul Eh serius Kata Orang Yang Suaminya Meninggal Itu Rindu Ngorok Suaminya Tapi Udah Nggak Bisa Lagi Udah Nggak Ada Anak Atau Cucu Nyoret Nyoret Dinding Sampai Sabar Atau Syukur Mas Syukur Masih ada Yang nyoret Itu Anak Normal Apa Sulitnya Nggak Lama Nggak Mungkin Nggak Kakek Nyoret Nyoret Dinding Itu Emang Masanya Nggak Usah Marah Marah Berapa Banyak Yang Mendambakan Anak Ini Udah Ada Di Marah Marah Dimaki Dipukul Allah Lihat Harusnya Syukur Bisa Bergerak Tangannya Benar Masih Bisa Punya Ide Menggambar Berapa Banyak Anak Yang Tidak Bisa Bergerak Ayo Kita Hidup Dengan Dunia Bersyukur Apapun Syukuri Syukur Mulai Dari Bangun Tidur Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Saya Masih Bisa Melihat Bisa Mendengar Alhamdulillah Suara Saya Bisa Ngik Misalkan Di tempat Tidur Ada yang Kentuk Alhamdulillah Masih Terdengar Biar Masih Sehat Berapa Banyak Yang Bisa Kentuk Di Operasi Betul Alhamdulillah Begitu Bangun Alhamdulillah Bisa Bergerak Berapa Banyak Yang Tidak Bisa Bangun Dari Tempat Tidur Berapa Banyak Yang Mau Bangun Hanya Tidak Bisa Hanya Mimpi Bisa Bangun Kita Bangun Alhamdulillah Bisa Turun Berapa Banyak Yang Tidak Bisa Turun Dari Tempat Tidur Kita Jarang Menyukuri Bisa Berdiri Tegak Berapa Banyak Yang Itu Impian luar biasa Untuk bisa tegak itu Kita jarang mensyukuri Melangkah Alhamdulillah Dinikmati dan benar ini Ini benar-benar dinikmati Alhamdulillah ya Allah Ke toilet dekat Berapa banyak yang toiletnya Tidak ada Atau jauh Atau KKN juga kan di sungai Gak tenang sungai Ada buaya Sudara belum nyobain Setelah di sungai Oh stres itu Kita nikmati Pintunya ada kuncinya Itu syukurin Coba sudara pernah ke toiletnya Tidak ada pintunya Tidak tenang Tidak ada slotnya Tidak tenang juga Harus diganjal pakai kaki Ini serius Betapa nikmat yang kita anggap remeh Slot itu nikmat dari Allah Sok bu Ibu mau ke toilet yang ada pintunya Pintu gak ada kuncinya Enggak tenang Enggak tenang Alhamdulillah Ada klosetnya Itu nikmat Coba ke toilet Tidak ada lubangnya Gimana Ada gayung Gayung itu nikmat Coba gak ada gayung Gimana Wah Belum nyobain sih Air mengalir Cukup Masya Allah itu nikmat Sabun Odol Sikat gigi Anduk Itu nikmat dari Allah Berapa banyak yang tidak punya semua itu Jawab Banyak tidak Makanya adanya kejadian Palestina itu Harusnya nambah Syukur kita kepada Allah Terhadap nikmat yang selama ini Jarang kita syukuri Ribut aja Ini anduk siapa Buka siapa Kenapa anduknya begini Ribut Ada anduk syukur Ini mata Pernah ada Anak-anak SMA Di kelas Main semprot-semprotan Kena semprot Matanya Akhirnya perih Pulanglah ini anak Kata ibunya Udah Tidur aja dulu Susah di rumah Tidur Pas bangun Menjerit Ibu Keras sekali Ibu Tolong Saya gak bisa lihat Apa-apa Lalu dinyalain lampunya Wah Abdul Yator Lampunya mati Udah segitu paniknya Baru tahu Kita nikmat itu Kalau nikmatnya Sudah diambil oleh Allah Berapa banyak Yang duduk Seperti ini Gak bersyukur Ini duduk Duduk aja Udah nyembahin Ambein Bisul Tulang ekor Bengkok Kodarullah Saya pernah bu Diuji oleh Allah Tulang ekor Sakit Kalau tidak salah Dulu pernah Ya zaman centilah Ikut latihan terjun payung Ketika jatuh Salah satunya adalah Keseret oleh palasutnya Jadi Satu tahun itu Tidak bisa duduk begini Begini saja Menceng Naik pesawat Kelas bisnis Begini Dan begini Sakitnya Dibawa ke China Ke Singapura Tidak bisa Diapa-apakan Kecuali Sabarlah Nanti juga Sembuh sendiri Hanya sedikit Hanya sedikit saja Hilang nikmat Kita duduk Tidak pakai syukur Tidak pas duduk Alhamdulillah Coba tanya yang Ambein Alhamdulillah Pakaian Berapa banyak Yang ngomel Nyari pakaian Kemana baju yang ini Tolong Cari Bukannya bersyukur Lemarinya Ada Penuh Dia enggak ada Yang dicari Berapa banyak Makin banyak Pakaian itu Aslinya makin Menderita Loh loh Ini kenapa Kurang bersih Ini Kurang rapi Ini rendahnya Copot Ribut Coba kalau Enggak ada yang Rendahan itu Pasti enggak ada yang Copot Benar Halo Makin banyak Barang itu Aslinya Makin menderita Karena Tiap Barang itu Pasti makan Pikiran Waktu Tenaga Perasaan Berapa Banyak Yang takut Rusak Kenapa Karena ada Barangnya Kalau enggak ada Enggak akan Takut rusak Ya kan Syukuri Yang ada Hadirin Pakaian Sambil Lihat Pakaian Ya Allah Segini Banyaknya Langsung Ingin Berbagi Teruskan Makan Makan Coba Bagaimana Mungkin Kita tidak Bersyukur Minum Jarang Orang minum Dengan penuh Rasa syukur Dibukai Allah Engkau yang Menyediakan Air ini Mata Airnya Dimana Saya tidak Tahu Engkau Datangkan Ini PH nya 7 Nggak Mungkin 12 Ini Pasti Steril Dari Bakteri Siapa Yang Mensteril Karena Pernah Kita pakai Alat Steril Engkak Ada Disini Demi Allah Tiap Hari Ketemu Saya 63 Tahun Itu Plus Waktu Janin Engkau Pernah Sehari pun Allah Tidak Ngasih Air Minum Tapi Apakah Tiap Minum Kita Bersyukur Kesegrek Tahu Kesegrek Itu kan Yang Salah Alamat Ibu Menyebut Keselek Boleh Sebetulnya Kesegrek Tapi Udah Nggak ada Masalah Pokoknya Apanya Yang bikin Ibu Bahagia Terserah Udah Sepakat Kita Tidak Boleh Berdebat Misalkan Ibu Nyebut Kecekek Kalau Ibu Bahagia Udah Enak Hidup Malah Nggak usah Pake Berdebat Kesel Lek Hadirin Misalkan Kesini Sekali Aja Allah Takdirkan Begitu Supaya Apa Supaya Tahu Beratus Beribu Mungkin Ratusan Ribu Kali Kita Minum Nggak Pernah Kesegrek Bukankah Itu nikmat Sesekali Allah Bikin Apalah Begitu Beratnya Masuk Ke paru Paru Atau Gimana Selama Ini Enggak Dimasukin Emang Kita Yang Ngurus Jarang Kita Bersyukur Duh Harusnya Kalau Makan Itu Lihat Makanan Di Piring Ya Allah Ya Allah Ini Nasi Beras Dari Cianjur Siapa Yang Nanem Siapa Yang Ngetam Siapa Yang Nengkut Ruk Siapa Sekarang Di Meja Ada Belum Lagi Ada Ikan Dari Jati Luhur Apalagi Salmon Dari Mana Datang Kepiring Belum Lagi Sambal Makanan Termewahkan Sambal Terasinya Dari Udang Udangnya Dari Samudera Hindia Bayangkan Ini Cengek Dari Gunung Mana Timun Dari Mana Demi Allah Dikumpulkan Dari Allah Dari Ada Di Piring Kita Tinggal Nyolek Ya Allah Masa Kita Tidak Menemukan Karunia Allah Disini Sok Saudara Cari Sendiri Bikin Sambal Cari Udang Kesana Berenang Kesambudera Hindia Diremuhkan Supaya Jadi Terasi Silahkan Keringkan Laut Supaya Bisa Jadi Garam Gak Bisa Semua Dikumpulkan Oleh Allah Dengan Mudah Ngomel Ngomel Sobelnya Kurang Pedas Bukan Kurang Pedas Kurang Ajar Gak Ada Cerita Kita Ngomel Ngomel Waktu Makan Gak Mungkin Gak Mungkin Kita Mencelah Makanan Gak Mungkin Itu Allah Yang Nyiapin Kalau Memang Kita Gak Suka Ya Udah Enggak Usah Dimakan Enggak Usah Dicelah Tanpa Dimakan Tanpa Mencelah Tinggalkan Dengan Baik Niatkan Ke Yang Suka Gak Ada Orang Bersyukur Mencelah Makanan Tidak Ada Mudah Enaknya Makanan Itu Bukan Dari Medsos Itu Disana Enak Buang Enggak Seenak Enak Iya Tapi Kan Itu Warna Makanannya Berarti Mata Satu Yang Lapar Colekin Kesini Oh Ini Sedap Dimakan Coleksin Bukan Begitu Nikmatnya Makan Bersyukur Sudah Enggak Usah Terlalu Ribet Cari Bukan Tidak Boleh Mau Pergi Ke Restoran Manapun Semahal Apapun Kalau Tidak Punya Syukur Pasti Mengeluh Itu Sekarang Daging Itu Jadi Kecil Kecil Yang Disana Sekarang Kokinya Ganti Terus Ngomel Pernah Dengar Nggak Orang Yang Tiap Mau Makan Ngomel Pernah Dengar Tidak Jelas Suaranya Jelas Suara Sendiri Nikmat Dengan Bersyukur Makanya Nggak Usah Banyak Keinginan Bukan Tidak Boleh Punya Keinginan Tapi Makin Banyak Keinginan Biasanya Makin Banyak Kekecewaan Nikmat Makanan Itu Dengan Bersyukur Oh Pernah Dengar Tidak Kisah Tentang Raja Pernah Dengar Belum Raja Yang Mana Iya kan Saya Belum Ceritanya Juga Jadi Ada Raja Yang Selalu Galau GTA Galau Tiada Akhir Raja Ini Pokoknya Nggak ada Tenangnya Padahal Istana Megah Dia Tanya Kepada Pengawal Orang Yang Orang Bijak Di Kerajaan Ini Saya Kenapa Hidup Saya Tidak Pernah Tenang Istana Segini Megah Harta Belimpah Permaisuri Berparas Indah Semuanya Balat Tentara Perkasa Kenapa Itu Lihat Saya Lihat Di bawahnya Itu Dari Istana Itu Kelihatan Ada Tukang Kebun Yang Kelihatan Kalau Capek Istirah Di bawah Pohon Nyenyak Saya Tidur Aja Susah Ini Nyenyak Kelihatan Makanan Yang Dibawakan Dari Istrinya Hanya Dibungkus Makanan Sederhana Kelihatannya Nikmat Apa Ya Kenapa Ini Saya Tidak Nikmat Itu Malah Nikmat Oh Penyebabnya Ini 99 Keping Emas Apa Itu Coba Paduka Beri Dia 99 Keping Emas Masukkan Kedalam Kotak Tulis Di Atasnya 100 Kasihkan Aja Hadiah Waduh Itu Katanya Di rumah Gembira Luar Biasa Karena Lihat Keping Tidak Pernah Punya Sekarang Segitu Banyak Dihitung 100 2 90 99 Ha 99 Mulai bingung Berhenti Itu kebahagiaan Wah sayang nih Cari lu Hitung lagi Enggak ada Pasti Jatuh nih Dibongkar Tidak ada Jangan-jangan Jatuh Di jalan Itu Malem-malem Si Bapak Pakai Obor Sampai Kepintu Kerajaan Balik lagi Raja Tidak Tau Besoknya Jam Kerja Raja Pengen Lihat Bagaimana Itu Yang Biasa Sederhana Bahagia Pasti Bahagia Luar Biasa Pasti Lihat Wajahnya Pusat Kuyuh Aneh Kenapa Dia jadi Kayak Gini Dikasih 99 Keping Emas Iya Paduka Dia Menderita Karena Sibuk Memikirkan Yang Satu Keping Yang Jelas Paduka Paduka Jelas Dina Apa Buduka Apa Cing Ibu Teriak Jelas Jelas Maksudnya Sibuk Dengan Yang Tidak Ada Sampai Lupa Mensyukuri Yang Itulah Sumber Penderitaan Kita Kalau Kita Sibuk Mensyukuri Yang Ada Maudah Nikmat Hidup Ini La Insya Kartum La Azidhan Kalau La Azidhan Nekum Kalau kita Syukur Yang Ada Itu Pak Bisa Dinikmati Yang Belum Ada Diadakan Oleh Allah Yang Lebih Kuat Mendatangkan Nikmat Itu Sebetulnya Bukan Ingin Tapi Syukur Karena Allah Suka Sekali Kepada Orang Yang Bersyukur Makanya Udah Sekarang Fokus Mikir Yang Ada Syukuri Alhamdulillah Kemudian Apalagi Berterima Kasih Jangan Lupakan Ya Ingat Orang Yang Paling Bersyukur Kepada Allah Adalah Orang Yang Paling Berterima Kasih Kepada Siapapun Kan Nikmat Itu Ada Jalannya Kita Jadi Orang Lewat Orang Tua Maka Anak Yang Paling Berbakti Kepada Orang Tua Itu Anak Paling Syukur Anak Yang Tidak Tau Bakti Ke Orang Tua Itu Anak Kufur Dengan Ada Ulama Yang Mengatakan Nak Berapa Kali Kamu Mendoakan Orang Tua Lima Kali Sehari Ya Lima Kali Orang Tuanya Udah Meninggal Bagaimana Coba Rebik Firli Wali Walidaya Warham Huma Kam Marobain Isogiro Rebik Firli Wali Walidaya Lima Kali Ah Kamu Anak Durhaka Kenapa Durhaka Capek Tidak Ngedoa Lima Kali Tidak Berkeringat Tidak Tidak Jadi Lemes Tidak Tidak Orang Orang Tuamu Siang Malem Mengurus Kamu Lahir Batin Terkuras Tenaga Pikiran Perasaan Dan Hartanya Kamu Ngebalas Cuman Rebik Firli Itu Lima Kali Itu Juga Sekali Salat Cuman Satu Udah Gitu Nggak Ngerti Ayol Jangan Jangan Kita Hidup Ini Susah Karena Nggak Serius Mendoakan Orang Tua Padahal Satu Doa Anak Ini Sangat Berarti Bagi Orang Tua Apalagi Yang Sudah Di Alam Kubur Sangat Menanti Nantikan Kita Segala Dipikir Segala Dibahas Segala Diomongkan Padahal Berapa Banyak Jeripayah Orang Tua Yang Nempel Pada Diri Kita Nah Salah Satu Yang Membuat Hidup Kita Tidak Bahagia Adalah Kufur Nikmat Tidak Tahu Terima Kasih Serius Ini Ayo Cek Berapa Banyak Kita Memikirkan Jasa Baik Orang Tua Kepada Kita Berapa Banyak Kesungguhan Kita Mendoakan Agar Orang Tua Dibahagiakan Dan Dimuliakan Allah Berapa Berapa Banyak Kesungguhan Kita Untuk Membahagiakan Orang Tua Kalau Ada Di Dunia Ini Masih Ada Datang Bisa Telepon Dengan Baik Belikan Sesuatu Yang Disukainya Dikit Orang Yang Melakukan Itu Itulah Yang Membuat Hidup Ini Tidak Bahagia Kufur Nikmat Ada Datang Kau Orang Tua Main HP Aja Terus Nah Ibu Ibu kan bercerita Ini Tadi Tiga Kali Kita Ngomong Sampai Dower Waktu Kecil Ibu Gak Pernah Bosen Betul Coba Ibu Diam Kamu Dari Tadi Ngomong Enggak Ibu Mas Sabar Kalau Orang Tua Takdirnya Sakit Berapa Banyak Anak Yang Sabar Orang Tua Ngurus Anak Ingin Anak Panjang Umur Tapi Ada Anak Yang Tidak Sabar Biar Ibu Bapaknya Sakit Malah Merasa Terbebani Itu Yang Membuat Kita Jadi Menderita Tidak Tahu Terima Kasih Benar Ibu Bu Udah Tahu Belum Nanti Penghuni Neraka Sebagian Besar Laki Perempuan Sabar Keren 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 Sadar Tahu Kenapa Sebagian Besar Penghuni Neraka Perempuan Mantep Pengetahuannya Harusnya Takut Perempuan Aneh Ceria Ya Udahlah Terserah Saya Lihat Tadi Sini Ibu Sebagian Penghuni Neraka Wanita Gitu Kadang Mereka Wanita Wanita Gitu Tapi Udahlah Terserah Ibu Ajalah Eh Ibu Kenapa Banyak Wanita Yang Masuk Neraka Karena Tidak Syukur Kepada Siapa Kan Tidak Tidak Syukur Kepada Allah Bukan Tidak Syukur Ke Suami Jadi Nikmat Dari Suami Lewat Suami Begitu Banyak Tapi Ketika Suami Berbuat Salah Seakan Akan Suami Tunggak Pernah Berbuat Kebaikan Sama Sekali Itu Yang Menjerumuskan Makanya Hati-hati Bu Kalau Punya Suami Baik Sekali Ya Segala Keinginan Ibu Dipenuhi Wah Ada Tas Itu Pengen Beli Dari Mana Uangnya Cari Sendiri Makin Baik Suami Ibu Makin Berat Itu Kalau Tidak Tahu Syukur Masih Mending Suami Yang Pelit Yang Ada Alesan Betul Ini Tapi Itu Juga Bukan Alesan Untuk Kufurnikmat Tapi Kalau Suami Ditiadakan Perjuangan Pengorbanan Yang Jadi Jalan Itu Bisa Celaka Beneran Bu Syukuri Syukuri Alhamdulillah Kan ada tuh Anak yang Diberi Uang Oleh Nenek Sini Cucuku Saya Mas Dikasih Cuman Segini Nek Kok Kamu Kayak Gitu Emang Gimana Orang Tua Kamu Ngajarin Kan Ibu Juga Gitu Tiap Dikasih Bapak Cuman Segini Pak Weh Udah Jam Satu Nih Begini Kepada Yang Akan Meninggalkan Acara Ini Karena Punya Kewajiban Di Kantor Silahkan Ya Ya Beginilah Kalau Enggak Punya Kerjaan Kita Jadi Silahkan Ya Jangan Sungkan Untuk Meninggalkan Karena Sebetulnya Saya juga Ada kerjaan Yang lain Terima kasih Terima kasih Pak Baik Itu yang Ketiga Syukur Jadi Jangan Pernah Nganggap Remeh Orang Baik Kita Karena Itu Dilihat Dilihat Oleh Allah Kita Dapat Kebaikan Tidak Harta Dapat Ilmu Benar Kita Jarang Ingat Ke guru Jarang Mendoakan Guru Padahal Salah Satu Yang Membuat Ilmu Kita Barokah Adalah Hormat Ke guru Beneran Hadirin Allah Tahu Kita Ingat Tidak Ke guru Kita Kita Mendoakan Tidak Kita Berterima Kasih Tidak Berapa Banyak Kita Bisa Ngitung Guru Berhitung Benar Kita Bisa Baca Quran Guru Ngaji Tapi Sedikit Sekali Di antara Kita Yang Mengingat Ngingat Guru Gurunya Mendoakan Syukur Kalau kita Mengalokasikan Dana Guru Kita Sudah Pensiun Pernah Kita Kirim Uang Makanan Ingat Juga Tidak Nah Itu Yang Bikin Tidak Atau Kurang Barokahnya Ilmu Kalau Tahajud Itu Doakan Khusus Ke Guru Guru Dan Orang Orang Yang Berbuat Baik Ke Kita Banyak Banyak Sudah Nikmati Saja Pantang Bagi Kita Karena Nilai Setitik Rusak Susu Satu Drum Jangan Karena Satu Nilai Setitik Jadi Menghilangkan Tidak Boleh Pantang Bagi Kita Untuk Melupakan Jasa Kebaikan Orang Pantang Karena Melupakan Termasuk Kufur Nikmat Tidak Bisa Tidak Kita Ini Jasa Orang Benar Jangan Meremehkan Doakan Kalau Kita Tidak Ketemu Guru Guru Kita Doakan Kalau Kita Ketemu Jangan Sungkan Untuk Berbagi Masih Ada Orang Tua Udah Nanti Nanti Akan Mana Soda Ketun Min Mal Tidak Akan Berkurang Harta Dengan Sedekah Ayo Apalagi Mana yang harus Berterima kasih Suami ke istri Isteri ke suami Dua Duanya Ibu Mau Suami Juga Terima kasih Dua Duanya Kita Gak ada Ruginya Berterima Kasih Ya Kalau Ada Orang Berbuat Baik Minimal Doa Jazak Allah Khair Kalau Lelaki Jazak Allah Khairan Kasiro Itu Bahasa Indonesia Yang Diterjemahkan Kalau Rasulullah Jazak Allah Khair Kalau Lelaki Jazak Kila Khair Kalau Keperempuan Atau Jazak Kum Loh Khair Ya Ada Juga Agin Jazak Jazak Gilah Saya Lelaki Sejati Lanjut Jangan Lupa Berterima Kasih Ke Anak Kodimat Itu Barokah Ya Ini Bagi Yang Punya Pembantu Suka Itung Itungan Sama Pembantu Padahal Dia Enggak Itung Itungan Kerja Sebelum Kita Bangun Udah Kerja Kita Udah Tidur Masih Kerja Benar Kita Ngejajanin Orang Dua Juta Sejuta Tiga Juta Ke Pembantu 50 ribu 20 ribu Aja Pelit Padahal Pengorbanannya Perjuangannya Mungkin Lebih Daripada Yang lain Meninggalkan Keluarganya Meninggalkan Anaknya Untuk Jagain Rumah Kita Untuk Bantu Bantu Kita Suka Nuntut Lembur Kalau Kita Kerja Tapi Kepembantu Yang Kerja Di rumah Kenapa Nggak Ditambah Oleh Kita Jebet Jebet Itu Nggak Akan Berkurang Harta Kita Belikan Buat Anaknya Kalau Kalau Masukkan Sekolah Kita Punya Lebih Tambah Biayanya Pakaian Atau Daripada Nggak Kepakai Yang Bagus Bagus Kasihkan Nggak Akan Rugi Karena Banyak Manfaat Dari Allah Untuk Kita Betul Itu Yang Sering Kelewat Kenapa Ini Jadi Banyak Mikir Begini Syukur Syukur Nah Yang Selanjutnya Adalah Syukur Itu Gunakan Nikmat Yang Ada Untuk Mendekat Ke Allah Itu Syukur Coba Kening Ini Ciptaan Allah Nikmat Bukan Bagaimana Syukur Atas Kening Syujur Makanya Rasulullah S.A.W. Kan Sampai Bengkak Kakinya Ditanya Oleh Siti Aisyah Ya Rasulullah Engkau Sudah Diampuni Dosa Yang Lalu Dan Yang Akan Datang Tapi Kenapa Ibadah Sampai Sekuat Ini Afala Akunu Abdan Syakuru Tidak Bolehkah Saya Menjadi Hamba Yang Bersyukur Jadi Ciri Ahli Syukur Bukan Ngomong Alhamdulillah Saja Itu Juga Syukur Tetapi Kuat Ibadahnya Ahli Syukur Kuat Tahajudnya Kuat Zikirnya Kuat Sholatnya Itu Ahli Syukur Itu Jadi Bukan Kita Bersyukur Kepada Allah Dengan Mucaman Alhamdulillah Ya itu Syukur Tapi Tidak Mau Tahajud Tidak Mau Sedekah Tidak 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 Nolong Orang Syukur Itu Gunakan Nikmat Yang Ada Untuk Mendekat Ke Allah Itu Syukur Syukur Dari Mulut Apa Faliyakul Asisten Perkataan Yang Tidak Tidak Boleh Disampaikan Makin Tidak Bahagia Syukur Itu Kalau Bicara Baik Atau Diam Itu Syukur Kalau Kita Banyak Celetak Celetuk Yang Tidak Perlu Banyak Segala Diceritakan Segala Ingin Tau Segala Dikomentari Udah Itu Gak Bahagia Enggak Susah Bahagianya Kenapa Karena Mulutnya Tidak Dipakai Dengan Yang Allah Sukai Coba Tebak Mana Ibu-ibu Yang Kira-kira Bahagia Yang Suka Ngomongin Kejelekan Orang Atau Yang Suka Menceritakan Kebaikan Orang Kenapa Diam Sederhana Jawabannya Gak Mau jawab Saya Suka Ngomongin Kejelekan Mana Kira-kira Yang Bekal Bahagia Hidupnya Yang Membicarakan Kejelekan Orang Atau Senang Menceritakan Kebaikan Orang Bicara Kebaikan Mabu Hati Bahagia Dan Bahagia Ini Akan Kelihatan Dari Wajah Alhamdulillah Itu Tetangga Kita Orang Itu Ramah Sopan Senang Berbagi Pokoknya Tiap Pergi Kemana-mana Pasti Aja Bawa Oleh-olehnya Tuh Gak Kurang-kurang Kalau Lewat Juga Menis Sopan Enak Ya Lihat Wajah Enak Disini Enak Ini Jadi Enak Kecuara Enak Kata-kata Enak Nih Amit Amit Kenapa Wajah Jadi Petot Begitu Wadah Dia Baru Keluar Dari Salon Eh Masih Di Dalam Salon Neng Coba Ngomongin Kejelekan Pasti Wajah Ikut Jelek Bener Tidak Disininya Enggak Enak Ini Jadi Enggak Enak Enggak Ada Gunanya Pakai Lipstick Pakai Dempul Pakai Bedak Bulu Mata Palsu Kalau Ini Error Error Makanya Ibu Enggak Terlalu Capek Capek Dandan Biasa 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 Dan Enggak Ngepek Secentil Ibu Sekarang Pengajian Pakai Mahkota Malah Jadi Masalah Baru Kenapa Ini Ada Ratunya Sar Udahlah Jadi Orang Baik Enak Betul Gimana Kalau Orang Enggak Baik Ke Kita Bersyukur Bukan Kita Jadi Dia Paham Kalau Ada Orang Yang Menghina Kita Kita Bersyukur Bukan Kita Yang Menghina Orang Jadi Syukur Terus Wah Dia Menyebut Saya Ini Orang Kayak Gini Kayak Gitu Ya Kita Syukur Karena Penghinaan Orang Lebih Sederhana Dibanding Kehinaan Kita Yang Sebenarnya Coba Pernah Dihina Orang Saya Udah Pernah Dihina Rame Rame Ya Sok Sok Ngomong Apanya Udah Apa Apabun Ya Ya Udah Gatau Sih Korban Diam Udah Dimaafkan Dengerin Ketika Saya Baca Orang Orang Yang Menghina Itu Kata Katanya Itu Ternyata Cetek Sekali Dibandingkan Dengan Kehinaan Saya Yang Tidak Diketahui Orang Orang Yang Allah Tutupin Tapi Saya Tahu Orang Orang Gak Ada Yang Tahu Cetek Kecil Ngapain Sakit Hati Harusnya Bersyukur Oleh Allah Ditutupi Bener Caranya Toba Bagaimana Syukur Dengan Rezeki Pakai Banyak Sedekah Gak Berkurang Harta Dengan Sedekah Ngapain Dikumpul Kumpul Terus Bener Ayo Mana Banyak Uang Atau Banyak Sedekah Dengar Ya Makin Banyak Uang Makin Pelit Kalau Enggak Hati-hati Iya Makin Sayang Nanti Belanjanya Napsu Aja Tapi Sedekahnya Pelit Enggak Bisa Bahagia Enggak Ada Bahagia Dengan Banyak Tabungan Banyak Aset Enggak Enggak Malah Itu Jadi Banyak Pikiran Belum Lagi Bermasalah Belum Oh Stres Yang Bahagia Itu Banyak Sedekah Banyak Wakaf Banyak Amal Jariah Baru Bahagia Kalau Udah Segitu Banyak Terima Kasih Banyak Gunakan Ya Kalau Punya HP Pakai Banyak Mendekat Kalau HPnya Baru Bahagia Kalau Pakai Banyak Maksiat Sepertinya Enak Tapi Pasti Hati Jadi Keras Benar Itu Semua Harta Kita Itu Milik Allah Apa Yang Dipakai Ngedeketin Ke Allah Itu Yang Bikin Bahagia Kalau Dipakai Sombong Ujub Ria Enggak Ada Bahagia Terima 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 Kasih Allah Mas Sali Al-Said Inah Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashab Hujud Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Ya Hayyuy Ya Kayyum Bir Rahmatikan Astagits Berkahi Majlis Ini Ya Allah Ya Rahwa Yang Maha Menatap Ampuni Seluruh Dosa Kami Ya Allah Ampuni Sebanyak Apapun Maksiat Yang Kami Perbuat Ya Allah Ampuni Sekelam Apapun Dan Sehitam Apapun Masa Lalu Kami Ya Rahwab Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Benar Benar Menjadi Umur Yang Penuh Berkah Allahumma Inna Nas'alu Karidho Kawal Jannah Wa Na'udzubi Kamin Sakhati Kawanna Ya Allah Ampuni Semua Dosa Kami Kepada Orang Tua Kami Kepada Orang Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kami Ampuni Semua Keburukan Kami Kepada Orang Orang Yang Menjadi Jalan Karuniamu Untuk Kami Ampuni Dan Sayangi Ibu Bapak Kami Ampuni Dan Sayangi Guru Guru Yang Menjadi Jalan Ilmu Ampuni Ya Allah Dan Sayangi Hamba Hamba Yang Berbuat Baik Kepada Kami Yang Terang Terangan Yang Sembunyi Sembunyi Ampuni Dan Sayangi Hamba Hamba Yang Pernah Kami Sakiti Ya Sengaja Tidak Sengaja Ampuni Saudara Saudara Kami Yang Pernah Hilaf Menyakiti Kami Allah Allah Magfir Lil Muminina Wal Muminat Wal Muslimina Wal Muslimat Al Ahyai Min Kuma Amwat Rabbana Hablana Min Azwajina Wadurriyatina Kurrata A'yun Waj'alna Lil Mutaqina Imama Ya Allah Karuniakan Kepada Kami Pendamping Hidup Yang Menguatkan Iman Rumah Tangga Sakina Keturunan Yang Soleh Soleh Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Merasakan Nikmatnya Ibadah Cukupi Hanya Dengan Rizki Yang Halal Barokah Karuniakan Lahir Batin Sehat Wal Afiyah Lindungi Kami Dari Segala Fitnah Balawal Musibah Ya Allah Karuniakan Kepada Kami Lingkungan Kawan Kawan Yang Soleh Soleh Jadikan Sisa Umur Ini Istiqamah Jadikan Akhir Hayat Kami Husnul Khatimah Ya Allah Lindungi Sayangi Saudara Saudara Kami Yang Terani Dimanapun Khususan Ya Allah Di Palestina Di Uyghur Engkau Menyaksikan Segala Galanya Hanya Engkau Ya Allah Yang Kuasa Menolong Hasbun Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Mawla Wa Ni'mal Nasir Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Kina Adab Annan Subukhana Rabbika Rabbil Aizzati Amma Yasifun Wassalamun Terima kasih Bapak Ibu Kawan-kawan Dan yang Menyimak Di Medsos Sampai Jumpa Kesempatan Yang Akan Datang Bagi Yang Mau Umroh Kantor MK Di Seberang Depan Ya Juga Yang Mau Daftar Haji Daftar Aja Ya Nanti Berangkat Kalau Sudah Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai